Kita beralih ke informasi lain pemirsa, video pencoblosan massal dan melibatkan anak di bawah umur di salah satu tempat pemutahan suara TPS viral di media sosial. Kejadian yang tersebut telah dilaporkan ke bawah selu Kabupaten Nia Selatan untuk diproses. Video amatir viral di media sosial yang memperlihatkan pelaksanaan pemutahan surat suara di TPS 03 Desa Golambanua, Kecematan Lahusa, Kabupaten Nia Selatan pada 14 Februari lalu. Dalam rekaman video terlihat beberapa oknum yang diduga sebagai penyelenggara anggota KPPS dan PTPS datang dari luar TPS dengan membawa kantong yang berisi surat suara memasukkan ke dalam satu kotak surat suara. Aksi yang dilakukan beberapa oknum ini berlangsung mulus tanpa adanya hambatan dari pihak terkait yang bertugas di lokasi TPS tersebut. Ironisnya, tidak tampak terlihat tim keamanan dari pihak kepolisian. Bahkan terlihat dua orang anak di bawah umur berada dalam TPS turut membantu memasukkan surat suara dengan membuka kotak yang sudah tertutup. Dugaan pelanggaran ini telah dilaporkan Alwiranduha dan Roba Hatim Ruru, masing-masing sebagai pelapor satu dan dua di bawah selu Kabupaten Nia Selatan. Tujuan kita hari ini adalah melaporkan pihak PPK, Kecamatan Lahusa, serta Panoas Capnya. Dimana semalam pada tanggal 21 Februari 2024, kita juga telah melapor semalam bahwa di Desa Gulam Manuah 1 TPS 3 telah terjadi kejahatan pemilu. Dan Bawaslu sudah menerima laporan kita pada tanggal 21 kemarin. Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Nia Selatan Neli Vesta Hartati Zebua menjelaskan, jika laporan pelanggaran pemilu di TPS 03 Desa Golambuana telah diterima dan sedang diproses oleh pihaknya di Sentra Penegak Hukum Terpadu Gakumdu Bawaslu Nia Selatan. Kita sudah mengkaji Bawaslu ini, kita kaji dulu terpenuhi syarat formil material. Minimal 2 bukti, lalu lengkap pelapornya, identitas pelapor. Setelah itu, kita registrasi laporannya di Bawaslu, baru sudah masuk di meja Gakumdu. Tadi, kita sudah mulai pembahasan di Gakumdu dan akan berlanjut. Untuk pelaksanaan pemulutan surat ulang, pihaknya belum bisa memastikan menunggu hasil kajian lebih lanjut. Bahkan pihaknya belum bisa memastikan nantinya laporan yang disampaikan memenuhi unsur pidana. Dari Kepulauan Nias, Imen Jailase, INews, melaporkan. Dari Kepulauan Nias, Imen Jailase, INews, melakukannya. selamat menikmati